Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua Hai kawan-kawan selamat datang di Tosyo Heart Story Pembersuara Puan Berdaya Heart Story merupakan program berjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pada hari ini kita akan membahas menerima perempuan dan disabilitas tentunya dengan ekspert kita dalam bidang tersebut Izinkan saya membacakan profil narasumber kita hari ini Selama lebih dari 15 tahun, beliau aktif menulis, menjadi narasumba dan fasilitator training untuk tema disabilitas dan juga inklusi sosial Sejak tahun 1996, beliau aktif melakukan kerjaan vokasi dan ganti sanitas disabilitas Beliau juga merupakan inisiator terbitnya buku Viki Penguatan Penyandang Disabilitas yang mendorong terbukanya akses hak dan layanan keagamaan bagi para disabilitas Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024 Beliau adalah Bapak Bahrufuan atau yang akrab disapa dengan Cak Fu Langsung kita siap aja yuk, Puan-Puan Halo Cak Fu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Cak Fu ya Kita langsung aja ya Cak Fu ya Boleh, boleh, boleh. Silahkan Iya. Jadi tadi ketika aku membaca profil Cak Fu nih gitu Ada istilah, ada istilah disabilitas juga defable Sebenarnya apa sih perbedaannya gitu Antara disabilitas juga defable dan Siapa mereka gitu? Silahkan Cak Fu Ya, kalau, baik, terima kasih Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Jadi penyandang disabilitas itu siapa? Mereka itu adalah orang, setiap orang Yang memiliki, apa namanya, mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sensorik Dalam jangka waktu yang lama Yang di dalam melakukan aktivitas sosialnya Dia mengalami hambatan untuk berinteraksi dengan masyarakat Sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat Tidak kira begitu definisi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang disabilitas Nah, jadi Kalau boleh diambil kesimpulan dengan sederhana Siapakah disabilitas itu? Disabilitas punya tiga syarat Orang disebut disabilitas Yang pertama, dia harus Dia memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sensorik Nah, yang kemudian Kedua, dia punya hambatan lingkungan Itu ya, infrastruktur Dan yang ketiga adalah hambatan sosial Dalam hal penerimaan masyarakat Kalau tiga-tiganya itu ada pada diri seseorang, diri individu Maka orang tersebut disebut sebagai disabilitas Kalau misalkan dia hanya punya hambatan, punya keterbatasan fisik misalkan Misalkan salah satu orang yang kemudian harus pakai kacamata agar dia bisa membaca Tapi kan orang pakai kacamata itu tidak punya hambatan lingkungan Dan juga tidak punya hambatan sosial Nah, sehingga dia tidak layak disebut sebagai penyandang disabilitas Kira-kira gambaran sederhananya begitu Nah, tadi juga disinggung sama Zetira soal defable Siapa sebenarnya defable? Jadi, defable itu adalah istilah yang dibuat oleh para aktivis gerakan disabilitas Untuk melakukan counter-opini Karena selama ini kami yang disabilitas itu seringkali disebut sebagai orang cacat Orang yang tidak normal Tapi kemudian kami mengembangkan istilah baru itu Istilah defable Different able people Or people with different ability Atau begitu Jadi, kami ini sebenarnya adalah sama seperti Anda Sama-sama manusia Cuma kami ini punya kemampuan yang berbeda Jadi, misalkan Kalau mau pergi Zetira bisa cukup jalan kaki Nah, saya harus pakai kursi roda Misalkan Nah, ini hanya perbedaan cara saja Kemampuan Tapi, esensinya sama Sebagai manusia yang punya hak dan kuatiban yang sama Saya pikir itu penjelasan untuk divini Baik Terima kasih Tadi kan aku sudah sampaikan bahwa kita temanya adalah perempuan dan disabilitas Aku mau masuk ke situ Sebenarnya apa saja sih kerentanan perempuan dengan disabilitas dibandingkan dengan laki-laki dengan disabilitas? Silahkan Ya, perempuan dengan disabilitas itu Dia memiliki double kerentanan Yang pertama, dia sebagai perempuan Jelas, kita tahu semua bahwa perempuan itu lebih rentan dalam berbagai hal dibandingkan dengan laki-laki Nah, sementara perempuan dengan disabilitas Dia mengalami kerentanan ganda Yang kedua adalah kerentanan karena dia disabilitas Sudah rentan karena dia perempuan Kemudian dia rentan sebagai disabilitas Kerentanannya ini sangat dipengaruhi oleh Misalkan Apa namanya Aspek gender Apa namanya Diskriminasi gender Ketidakseimbangan gender itu karena dia perempuan Ini sudah kita tahu semua Nah, kedua kerentanannya disebabkan karena dia disabilitas Jadi kalau perempuan disabilitas itu Dia mengalami stigma negatif dari masyarakat Misalkan begini, stigmanya perempuan penyandang disabilitas itu bahwa Mereka bukan sebagai perempuan ideal Karena perempuan ideal itu perempuan yang kemudian cantik Di dalam konstruksi masyarakat kita Di dalam konstruksi masyarakat kita Konstruksi sosial bahwa perempuan yang ideal itu Perempuan yang cantik kemudian dia bisa melayani suami dengan baik Kemudian dia bisa merawat anak dengan baik Nah, sementara perempuan disabilitas dianggap itu tidak mampu melakukan tugas-tugas itu semua Sehingga itu mengalami stigma itu tadi Dan stereotype yang bermacam-macam Misalkan perempuan disabilitas itu Pasti nanti akan melahirkan anak keturunan yang disabilitas Misalkan seperti itu Dan lain sebagainya Baik ya, terima kasih penjelasannya Sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya Kita jadikan sebentar ya, Capu ya Ya Oke Kawan-kawan, tetap diharap story Puan bersuara, puan berdaya Terima kasih telah menonton!